Bai Hua Vofa adalah Dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Mas Teru Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya Di dalam Bai Hua Vofa, kita bisa memahami teori Dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita Silahkan menonton Bai Hua Vofa Masa Dulu Setelah belajar Dharma, kita harus sering memikirkan sebab akibat dan balasannya Kita harus sering membayangkan, apakah perkataan saya ini bisa ada balasan karmanya? Mengapa ada orang yang begitu miskin? Karena di kehidupan masa lampaunya, dia terus menjelek-jelekkan orang lain Dalam kebudayaan, Tiongkhoa tradisional dikatakan bahwa orang yang sering menjelek-jelekkan orang lain berkanya akan habis Jika orang kaya terus menjelek-jelekkan orang lain, berkanya juga akan cepat habis Alasan manusia miskin karena dia terus menjelek-jelekkan orang lain di kehidupan lampaunya Ada satu alasan lagi mengapa manusia bisa miskin Karena serakah Pertama, karena sering berkata buruk Dan kedua, karena serakah Jika demikian, Anda tidak akan kaya di kehidupan sekarang Orang yang tidak senang membantu orang lain Tidak senang menjalin jodoh baik dengan orang lain Orang yang semacam ini juga tidak akan kaya Apakah orang yang sering memasang wajah cemberut akan kaya? Orang yang damai dan sukacita melahirkan kekayaan Alasan sakit-sakitan dan pendek umur Karena dia pernah membuat karma pembunuhan sebelumnya Jika Anda sering mendapatkan segala ketidaklancaran Misalnya, ditipu uang atau ditipu perasaan Itu karena telah melanggar sila asusila Pelit dan tidak paham untuk berdana Praktisi Buddhis harus mengetahui sila dasar Memperbaiki diri dan bertobat Perlahan-lahan mengubah kebiasaan buruk diri sendiri Dengan demikian, takdirmu juga akan berubah Dulu sangat pelit Tapi sekarang sudah menjadi sangat dermawan Dermawan tidak selalu berkaitan tentang uang Saat ada orang yang mengataimu Dulu Anda mudah tersinggung Ingin membanta, memarahi, dan membalas perkataan dia Tapi sekarang Anda telah berubah Setelah membaca parita Anda hanya tersenyum saat ada orang lain yang mengataimu Memperbaiki diri saat diberitahu kesalahan Dan berusaha tidak membuat kesalahan yang sama lagi Dengan demikian, takdirmu akan langsung berubah Orang-orang akan berkata Orang ini sungguh berlapang dada Semua orang akan bersedia berteman dengannya Saat ada orang yang ingin meminjam barangnya Tidak apa-apa, silakan ambil Siapa yang tidak menyukai orang semacam ini Nasibnya akan berubah Ada direktur dan karyawannya di sebuah perusahaan Apakah semua karyawan sudah dapat? Sudah Direktur Anda tidak dapat Tidak apa-apa Orang semacam ini baru disebut sebagai direktur Seseorang yang memberikan untuk orang lain terlebih dahulu Dan mengabaikan dirinya sendiri Orang ini baru disebut sebagai direktur Mengubah segala kebaikan buruk kita Dengan cara membina setiap hari dan setiap saat Kita harus membina diri setiap hari Jangan berkata Bisakah saya melakukan kebaikan hanya di hari minggu? Seharusnya Anda melakukan kebaikan dari hari Senin sampai hari Minggu Ingatlah, kita harus mencocokkan diri kita Apakah perilaku kita sudah mirip dengan bodhisattva? Kita harus sering melihat wajah kita Apakah saya sudah mirip dengan bodhisattva? Sering berkaca dan merefleksikan diri Apakah saya sudah membuat pikiran yang baik? Coba bayangkan Tanpa kalian sadari Kalian telah membuat banyak kesalahan Hati sila mencocokkan dengan hati bodhisattva Dengan demikian Hati sila Anda akan berubah Orang yang menaati sila Tidak akan bertindak sembarangan Intinya adalah apa yang kita tanam Itulah yang kita tuai Kesedihan hari ini adalah bibit yang Anda tanam Bagaimana kita mengubahnya? Pertama, hati kita harus bersih dahulu Belajar melepaskan dan berpikir dengan jernih Dengan demikian, pikiranmu baru tidak memunculkan pikiran kotor Pikiran sangatlah penting Tidak bisa berpikir dengan jernih juga termasuk sebuah pikiran Pikiran kita harus senantiasa bersih Anda harus tahu efek dari pertobatan Efek dari pertobatan sangatlah baik Mereka yang membaca Li fo ta chan hui wen Bisa memurnikan diri Memurnikan wajah dan tangan Mereka membersihkan diri dengan sangat bersih Karena mereka memberikan sujud yang luar biasa Setelah mereka memberikan sujud yang luar biasa Karena li fo ta chan hui wen adalah parita pertobatan agung dan parita besar Sekali Anda membacanya Parita ini bisa menyingkirkan rintanganmu yang tak terbatas jumlahnya Bacalah dengan sungguh-sungguh Li fo ta chan hui wen sangatlah penting Meskipun ragamu bisa mencapai 70-80 tahun Anda juga akan mati Bayangkan apa yang terjadi padamu setelah mati Jangan mengira Anda bisa berumur panjang Hanya dengan mengira bahwa kita berumur pendek Kita baru bisa memanfaatkan setiap detik dan menit Anda terus belajar untuk maju dan berkorban Banyak orang berkata Saya masih muda Saya bisa hidup sampai 50 tahun Itu berarti masih ada puluhan tahun Saya bisa hidup sampai 60 tahun Itu tandanya masih ada puluhan tahun Tapi waktu berlalu sangat cepat Hembusan terakhirmu tergantung pada bagaimana caramu hidup Belajar dan seberapa tinggi tingkat kesadaranmu Hembusan nafas ini bisa saja panjang dan pendek Ada orang yang mengira bahwa dunia ini Tidak bisa membawakan sesuatu yang baik padanya Akhirnya dia mengabaikan hembusan nafas ini Namun ada beberapa orang yang tetap berusaha Berusaha untuk mendapatkan hembusan nafas ini Anda telah memasuki dunia lain Raga kita bagaikan sebuah rumah Jika Anda telah lama menempatinya Ia akan rusak Namun hembusan nafas ini akan membawamu ke ruang dimensi baru Ruang dimensi baru ini adalah tempat Di mana Anda memulai kehidupan yang baru Mengapa kita perlu membina diri hingga bisa naik ke atas langit? Begitulah konsepnya Di dalam dunia Dharma ada yang disebut Tanpa permulaan dan akhir Tidak peduli apakah Anda masih hidup atau sudah mati Kenyataannya adalah setelah Anda mati Anda akan memulai kehidupan yang baru lagi Setelah Anda memulainya Umur Anda juga akan berakhir lagi Itulah yang disebut dengan Tanpa permulaan dan akhir Asalkan kalian belajar Dharma dengan sungguh-sungguh Kalian pasti bisa terbebaskan Jadi bagi orang yang sudah pernah mati Mereka tidak akan ribut hanya karena hal duniawi Seperti popularitas dan sedih hanya karena satu perkataan Asalkan nyawamu ini berhasil diselamatkan Semua itu akan berbeda Pada saat festival Songyang Master bertemu dengan seorang ibu Sufu membantu memohon kepada puasa untuknya Bodhisatwa juga memberkati dan melindunginya Akhirnya nyawanya bisa terselamatkan Saat dia bertemu dengan sufu lagi Dia sangat tersentuh hingga menangis Ingatlah Asalkan manusia telah melewati rintangan kematian ini Mereka tidak akan menitikberatkan akan popularitas duniawi lagi Karena nyawanya pernah hampir berakhir Apa yang perlu dia titikberatkan lagi? Dengan demikian dia telah terbebaskan Masih ada banyak orang yang masih memiliki Nafsu keinginan untuk mengejar sesuatu Orang semacam ini masih belum terbebaskan Dan masih belum bisa melihat kebenaran Selama Anda masih memiliki kehidupan ini Anda harus menghargai Berserah kepada jodoh Dan menghargai berkah ini Anda harus melakukan hal yang menguntungkan Bagi semua makhluk Dengan demikian Kehidupanmu akan menjadi Lebih bermakna Bermaknanya kehidupanmu ini bisa membangkitkan Kebijaksanaan dan moralitasmu Mengapa ada banyak orang yang memiliki kebijaksanaan? Coba kalian perhatikan General Manager atau bos di perusahaanmu Mereka memiliki kebijaksanaan? Apa itu? Itu adalah kemampuan yang dihasilkan oleh moralitas Orang yang memiliki kebijaksanaan ditambah memiliki moralitas Dia akan menjadi orang yang sangat hebat Jadi itu disebut dengan kebijaksanaan dan moralitas Jika Anda tidak memiliki penyakit apapun hari ini Maka Anda hanya perlu menjaga kesehatan Menjaga sikap dan menyingkirkan enam kekotoran batinmu Mata, telinga, hidung, lidah, raga, pikiran Apakah Anda akan merasa resah setelah melihatnya? Apakah Anda akan merasa marah setelah mendengarnya? Apakah Anda akan merasa tidak senang setelah mencium suatu aroma? Apakah Anda akan merasa menderita setelah memikirkannya? Bukankah Anda akan merasa menderita setelah Anda sakit? Bukankah ini adalah enam kekotoran batin? Jadi, kita harus meningkatkan pandangan bahwa Pancas ganda menjadi sifat kekosongan Karena selama mata Anda dibuka Maka Anda akan dapat melihat berbagai macam benda Setelah Anda terbangun dari tidur Anda akan bisa mendengar Saat Anda ingin makan, Anda harus berbicara Jadi, kita harus meningkatkan pandangan bahwa Pancas ganda menjadi sifat kekosongan Itu adalah rupa, perasaan, pikiran, tindakan, dan kesadaran Kesadaranmu bisa mengubah pendengaranmu Saat Anda melihat sesuatu yang tidak Anda sukai Anda bisa membuat pikiran Janganlah dilihat Dengan demikian, Anda tidak akan melihatnya Saat Anda melihat teman kerja yang tidak Anda sukai Anda tersenyum padanya Dan dalam hati Anda berpikir Kasian sekali dia Saya dan dia hanyalah sebatas jodoh buruk saja Sudahlah, kami tidak akan musuhan lagi di kehidupan selanjutnya Saat pikiranmu telah berpikir dengan jernih Anda tidak akan membencinya lagi Saat Anda melihat ada orang yang sangat pelit Orang ini sangat pelit Inilah mengapa dia tidak memiliki teman Dia sungguh kasihan Bukankah kalian sedang meningkatkan Pancas ganda kalian untuk menaklukkan 6 kekotoran batin Saat Anda tidak ingin melihatnya Tapi Anda harus melihatnya setiap hari Maka Anda harus menggunakan Memandang Pancas ganda untuk mengubah penglihatanmu Bagaimana mengubahnya? Yaitu dengan cara mengasihaninya Jika dia masih belum menikah Hubungan saya dengannya tidak baik Tapi dia belum menikah sampai sekarang Jika dia sungguh akan menikah Dia sungguh memiliki berkah kebahagiaan Karena dia bisa mencari orang yang lebih baik dariku Pikiranmu akan langsung seimbang Kalian perlu menggunakan pikiran kalian Untuk mengubah sesuatu yang kalian lihat Bukankah dengan demikian sesuatu yang kalian lihat akan berubah? Contoh sederhana Jika Anda bertemu dengan wanita tua Lalu ada orang yang berkata padamu Taukah Anda dia adalah orang yang telah merawatmu selama 6 tahun? Setelah mengetahuinya Anda tidak akan menganggapnya tua lagi Anda akan mencintai dan mengasihaninya Mengapa demikian? Karena kesadaran Anda telah berubah Mengapa ada pasangan suami istri yang sudah tua Tapi masih bisa terus bersama? Karena mereka telah melewati banyak penderitaan dan permasalahan Begitu juga dengan sebuah keluarga Sufu tidak rela meninggalkan murid yang sudah lama mengikuti Sufu Sufu beritahu kalian Jika kalian ingin terbebaskan Maka jangan memunculkan keinginan untuk mengejar nafsu keinginan di alam manusia Kita harus menghargai berkah kebahagiaan Kita harus melakukan hal yang menguntungkan semua makhluk Kita harus meningkatkan pandangan bahwa Pancaskanda kita menjadi sifat kekosongan Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Vofa Master Lu Chun Hong Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh Terima kasih telah menonton!